Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel Masak Uli's Kitchen Di video aku kali ini Aku mau share kepada teman-teman semua Resep membuat martabak telur Ini tampilan dan juga rasanya tuh Bener-bener mirip banget sama yang dijual sama abang-abang ya Jadi buat teman-teman yang penasaran Bagaimana cara aku membuatnya Terus saksikan video ini sampai selesai Pertama-tama disini aku akan membuat kulitnya Aku gunakan 150 gram tepung terigu protein tinggi Kemudian aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam Kemudian kedua bahan ini kita campur terlebih dahulu ya Setelah itu masukkan 3 sendok makan minyak sayur Aduk kembali hingga tercampur rata Terakhir disini aku masukkan 75 ml air Disini aku memasukkannya bertahap ya Jadi sedikit demi sedikit Kemudian kita uleni Disini aku menguleninya menggunakan tangan Kita uleni adonan kulit ini Hingga benar-benar kalis ya teman-teman Nah kalau adonan kulitnya sudah kalis seperti ini Selanjutnya akan aku bagi menjadi 3 bagian Dengan sama rata Jangan lupa dibulat-bulatkan Setelah itu adonannya akan aku rendam terlebih dahulu Dengan menggunakan minyak Disini untuk merendamnya kita benar-benar harus merendam Hingga menutupi seluruh adonannya ya Setelah itu bisa kita tutup dan kita diamkan minimal 1 jam Jadi kalau teman-teman mau mendiamkannya selama lebih dari 1 jam Itu boleh banget Lanjut disini aku akan membuat sausnya Aku gunakan 6 sendok makan saus cabai Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir 300 ml air Dan 1,5 sendok makan cukam makan Semua bahan sausnya ini kita aduk terlebih dahulu Hingga tercampur rata Kemudian baru kita nyalakan kompornya ya Kita masak saus ini hingga mendidih Terakhir disini aku tambahkan setengah sendok teh garam Setelah sausnya matang mendidih Angkat dan sisihkan terlebih dahulu Untuk isiannya disini aku panaskan secukupnya minyak Kemudian aku tumis 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus Dan 3 siung bawang merah yang sudah dicincang halus Kita tumis bawang putih dan juga bawang merah ini Hingga harum dan juga layu ya Setelah itu kita bisa masukkan 250 gram daging sapi yang sudah digiling Kita masak hingga daging sapinya ini matang dan juga berwarna kecoklatan Setelah daging sapinya matang Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Disini untuk daun bawangnya aku menggunakan sekitar 6 batang daun bawang ya Kemudian kita iris-iris tipis Masukkan ke dalam mangkuk yang berisi tumis daging tadi Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh merica bubuk 1,5 sendok teh bumbu kari insan yang bubuk ya Ini teman-teman bisa cari di online shop Dan terakhir disini aku masukkan 5 butir telur Aduk-aduk hingga tercampur rata Ini untuk isiannya udah jadi kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian untuk kulitnya yang sudah kita rendam selama 1 jam atau lebih Selanjutnya kita keluarkan Ini aku keluarkan satu bagian dulu ya Kemudian untuk adonan kulitnya kita pipihkan atau lebarkan seperti ini Setipis mungkin ya Tapi jangan sampai bolong Cukup teman-teman tekan pelan-pelan aja seperti ini Karena adonan kulit yang kita rendam di dalam minyak selama 1 jam atau lebih Itu teksturnya akan sangat elastis Kalau sudah cukup dengan ketipisan seperti ini Dan lebarnya juga sudah cukup Selanjutnya disini aku pindahkan ke dalam teflon Untuk teflonnya itu terserah teman-teman aja Mau yang bulat juga bisa Kita lebarkan seperti ini Selanjutnya beri isian Disini aku memberi sekitar 3-3 centong ya Jangan lupa untuk dilebarkan dan diratakan seperti ini Setelah itu kita tutup hingga benar-benar rapat Dan jangan sampai ada yang bocor Saat kita membentuk martabak ini Ini kondisi kompornya masih dalam keadaan mati ya Kalau sudah tertutup rapat seperti ini Kemudian tambahkan dengan secukupnya minyak Lalu bisa kita nyalakan kompor Menggunakan api yang sedang Cenderung kecil Dan kita biarkan hingga bagian satu sisinya ini Agak kecoklatan Dan mudah untuk dibalik Kalau sudah kecoklatan dan mudah untuk dibalik Lalu kita balik seperti ini Dan biarkan bagian sisi yang lainnya juga berwarna kecoklatan Ini martabak telurnya sudah matang Bisa langsung kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya Untuk martabak telurnya teman-teman bisa potong sesuai selera teman-teman aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Martabak telurnya sudah jadi Untuk isiannya juga tebel banget kan Dan tampilannya juga cantik Dan untuk rasanya juga enak Seperti yang suka dijual sama abang-abang Jangan lupa kita sajikan martabak telur ini dengan saus yang sudah kita buat tadi ya Kalau teman-teman suka teman-teman bisa tambahkan dengan cabai rawit hijau dan juga bawang merah seperti ini Ini dia martabak telur ala unskitchen pun siap untuk dinikmati Untuk satu resep martabak telur yang aku buat ini menghasilkan ada tiga ya Tiga buah martabak telur Jadi hasilnya tuh banyak banget Sampai disini dulu video masak aku untuk hari ini Semoga video yang aku bagikan kali ini Bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika teman-teman lupa untuk mencatat resepnya Teman-teman bisa melihatnya di description box yang ada di bawah Dan jika teman-teman suka dengan video masak dari aku Jangan lupa untuk subscribe, bagi like, dan share-nya ya Terima kasih sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking